You, what's up? Ini pagi, jam setengah sembilan Gue mau bikin konten sekalian live On Instagram Instagram, oke? Gue live di Bang Bawang Musik ya Jadi kalau lo mau ikutin Live gue, lo bisa ke Bang Bawang Musik Mungkin gue akan cukup sering live Live seperti ini Mungkin gue atur kamera dulu ya Oke, segini cukup ya Yes, naikkan sedikit ya Oke, ini vendor Telecaster American Special Oke Oke, gue live di Instagram dulu ya Jadi ada yang mau nanya-nanya Bisa langsung di Instagram Oke This is Yes Yes Oke Ini vendor Vendor Telecaster American Special Jadi Banyak banget yang mau nanya Sambil ngopi ya Kita ngobrol santai aja ya Vendor Telecaster American Special Bedanya sama American HW1 itu apa sih American Special Itu banyak yang banyak-banyak juga nanya Bedanya Vendor US American Special Dan HW1 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 itu pick up biasa Kalau American Special Dia pakai Texas Special Custom Shop Texas Special Jadi bedanya yang paling Agak mencolok itu Dari HW1 dan American Special itu pick up-nya Pick up-nya udah beda Terus dia juga Terus dia juga Kalau yang American Special Dia udah glossy Finishingnya dia glossy Kalau HW1 itu finishingnya dia Dove Dove gitu Jadi kayak gak di glossy gitu Gak di furnish Kalau American Special Dia udah di Furnish Dan pick up-nya American Special Jadi American Special Sorry Texas Special Jadi untuk harga Pasti American Special Itu lebih mahal Daripada HW1 Soalnya dia pakai Texas 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 Special Untuk pick up-nya Satu set Set Setnya Wah Lain banget Lift Handed Enggak ini Di Ini dua Di Kamera saja Soalnya Pakai kamera depan Jadi keliatannya kayak kidal gitu Tapi gak kidal Oke Ini Ini ya Vendor American Special Jadi bedanya itu Yang paling mencolok itu Di pick up-nya Antara American Special Dan HW1 Bang Ada Fender Player Series Tidak ada Tidak ada bro 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 Sampai jumpa. 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 Mas Freddy Profesional. Gila Telnya enak sih di middle nya ini Berasa banget Fusion blues dong bro Oke siap Charlic nya Oke gimana ya Charlic apa nih bro Bang kalau pernah dipasangin pickup Sur ML soundnya bisa jadi kayak Sur Gak Sedikit banyak Mungkin bisa jadi kayak Sur Tapi Sebagian besar gitar itu dari Kayunya Jadi yang banyak mempengaruhi sound Gitar itu sebenernya kayu Pick up juga Tapi Hapir semuanya itu di kayunya Jadi yang gak bener-bener ngaruh Bikin gitar enak itu Lebih condong ke kayunya sih Yang sama presisi kalau pickup Pick up juga tapi gak terlalu Menurut gua 60% di kayu 40% di pickup Untuk secara kalau kita mau Bilang Antara Pick up dan kayu Lebih Lebih besar pengaruhnya di gitar itu apa Menurut gua sih Kayu Menurut gua ya Kayunya sih Sebenernya Sebenernya gua sempet Ngelewati fase-fase dimana Gua punya gitar Dalam sada kutip Gitar biasa gitu Gua pernah gantiin Pick up Sur ML Throne Backer Throne Backer ML Semua Dari kapasitor semua Gua bikin High High spek lah Pokoknya lah Speknya bener-bener Yang bagus Dryernya gua kasih Luzon Raw Vintage Spring Saddles Dan Itu Enggak seperti yang Kita kira gitu Kadang kita upgrade Gua pengen bikin gitar Dalam tanda kutip Gitar butik Dengan spek-spek yang gokil Tapi dengan Kayu dan gitar yang biasa aja Itu Enggak bakal bisa sama Seperti itu Jadi Dari situ gua menyadari bahwa Eee Yang bikin enak gitar itu Sebenernya dikayu Menurut gua ya Ini menurut gua ya Yang bikin enak gitar itu dikayu gitu Kalau di hardware dan pickup Itu alat mendukung Cuma Ngaruh-ngaruh Tapi Lebih ngaruh dikayu Gua juga pernah Punya Gitar Fender America Standard Gua ganti Ibarat kata gua downgrade Jadinya gua downgrade Pickupnya gua pakai pickup Mexico Standard Terus Saddlesnya gua ganti Saddles Biasa gitu Dan itu enak aja gitu Makanya disitu gua menyadari bahwa Eee Gitar itu sebagian besar dikayu Bukannya berarti pickup dan lain-lain gak ngaruh Tapi ngaruh juga Tapi sebagian besar itu ada dikayu Thanks pro buat tanda tangannya Hehehe Iya siap Haswin Bigi andy Bigi andy Ini enaknya ya Harga Lain kita Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-t-t-t-t-t Jadi kalau bisa, gitar enak, pick up enak, itu akan lebih enak. Jadi kalau gitar biasa, pakai pick up enak, belum tentu enak. Jadi fase-fasenya banyak sih itu. Bang, biar tahu pasaran harga gitar, vendor, bekas gimana. Cek aja di postingan Instagram, bro. Ada kok harga-harganya? Harga-harga gitar saya tahu. Drive-in tipis-tipis buang. Oke, drive-in tipis-tipis. Ok, drive-in tipis-tipis. Ok, drive-in tipis-tipis. Krishna Kori enak, iya enak. Madro ini gitar asik, kogil. Pakai ampli Roland Cube 60X. Ini live Instagram dan langsung gue... Ini video ini nanti gue record ya. Jadi ntar gue upload di Youtube nih. Video gue. Jadi yang mau nanya, silahkan nanya. Yang ketinggalan video ini bisa lihat di Youtube langsung. Untuk harga gitar ini ada di postingan ya. Bisa di cek harga gitarnya nih. Di postingan langsung. Fender US American Special dengan Texas Special Pickup dan udah glossy finish. Keren. Keren dan enak banget. Delete-nya pake mode apa. Enggak, ini settingan ampli gue itu flat. Jam 12 semua. Terus gue pake drive tipis doang. Drive-nya ini stack. Stack tipis doang. Gue mau kasih tau juga. Gue mainin ini. Yang bener-bener gue mau kasih lihat. Itu di gitarnya. Bukan di amplinya. Bukan di drive-nya. Bukan di apa. Jadi. Sound yang di aslinya. Sound di gitarnya gitu. Jadi kalo temen-temen tanya. Settingan ampli. Ampli settingan standar. Biasa banget. Flat semua. Gue gak apa-apain. Jadi pure. Pure mau kasih tau. Ini suara gitarnya kayak gini gitu. Bukan. Bukan dari efeknya. Bukan dari drive-nya. Gue pake drive apa aja juga. Kurang sedikit banyak gak akan merubah sound gitarnya. Karena yang gue mau demoin ini gitarnya. Bukan drive-nya. Bukan amp-nya. Bukan apa-apa. By just song. By giving IPitar. Rekomen reverb buat main ambience mungkin lo bisa pakai Spekular Reverb itu udah lumayan oke sih Spekular Reverb by GFI System itu udah oke sih GFI System Spekular Reverb ya yang push boleh juga Bang gue pengen denger Squire HSS dong soundnya tapi belum dibungkus tapi kalau sudah dibungkus gak usah siap belum dibungkusin ntar sore gue bungkus ya kalau boleh-boleh kok Nanti ya Aswin gue demoin Squire ya 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 Asik kini bro Asik kini bro Asik kini bro Bang, cara main double stop itu pakai scale apa? Dia itu pakai interval Jadi interval Interval Third atau six Bisa interval Double stop itu pakai interval Bro Will div Hehehe Terima kasih telah menonton! Double stop itu pakai interval Sampai jumpa di sini selamat menikmati selamat menikmati sama amplinya apa om, ini cuman pake ampli Roland Cube 60 drive nya dari ampli doang bro, Nugra, H, Artah jadi yang bikin enak itu emang di gitarnya pure amplinya cuma, eh efeknya cuma di ampli doang bang, scale nya masuk untuk solo jazz apa ya solo jazz itu biasa pake chordal sih bro solo jazz pake chordal scale nya masuk, iya di chordalnya sih scale major 7 lah biasa sih sungai sungai Terima kasih telah menonton 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 SRV banget Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Jadi Jadi seperti itu ya untuk Terima kasih sudah menonton 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 tele itu di middle itu bener-bener enak tele banget sih klangkinya itu di middlenya tele sih gokil enak banget di mid-midnya bang kalau gitar yang udah berumur tapi MEE 2000 terus upgrade ke pickup yang lebih bagus bakal tambah mantep bisa bisa tambah mantep bro bisa bisa asoi jadi untuk pertanyaan yang sering banget upgrade pickup bisa buat kita enak pasti bisa buat kita enak kalau upgrade pickup cuman jadi jangan sampai salah persepsi misalnya lu punya gitar squire lo upgrade pickup misalnya nih pakai pickup vendor gitu bisa gak sih bak squire gue jadi kayak vendor itu gak mungkin bisa gitu squire gak mungkin bisa jadi vendor lo mau ganti apanya pun gak mungkin bisa jadi vendor gitu yang kalau lo tanya lebih bagus bisa lebih bagus tapi untuk kita ganti pickup vendor squire kita jadi vendor itu gak bisa gitu tapi untuk jadi lebih bagus suaranya bisa jadi kayak gitu sih jadi ada yang nanya tadi bang kalau gue punya vendor gue ganti pickup sur ml bisa kayak surga ya gak bisa gitu tapi kalau lebih bagus ya lebih bagus karena pickupnya itu lebih bagus daripada versi standarnya gitu kayak tadi yang nanya nih si aswi ini misalnya saya punya gitar saya mau ganti pickup yang lebih bagus suara bakal lebih bagus itu bisa lebih bagus tapi untuk jadi seperti jadi pada umumnya pickup itu misalnya lo punya squire ganti pickup vendor mau jadi squire lo otomatis jadi vendor itu gak mungkin bisa kayak gitu belajar albizgi bergabung yus jadi kayak gitu ya biar itu sekarang kalau kita cari kok minta review vendor blacktop om oke siap segera vendor blacktop for you irrit addict addict gizat this is black top black top gua tuning dulu ya tuningnya pake ini nih ini belum menggantikan note nih udah digantikan note dulu nih gitar itu makin tua makin enak gak sih? iya selama gitarnya sehat ya Kang Daniels gitar semakin tua semakin enak gak? enak kalo gitarnya sehat balik lagi kesitu enak karena kayunya matep tapi kalo gitarnya gak sehat gak maksudnya adjust trust rootnya udah gak enak udah naiknya gak lempeng percuma mau tua kayak gimana kalo gak enak jadi makanya banyak banget yang salah persepsi gitu gitar tua pasti enak pasti enak cuman tergantung kesehatan gitara juga percuma kayu bateng tapi gak sehat gitu aplikasi tuner hp yang sama kayak punya gua iya deh hehehe oke tapi ini senar nih harus diganti nih udah melempeng ah senar 6,5,4 nya udah udah gak asik harus diganti senarnya dulu nih nah topi nya dijual gak kok? dijual bro mahal tapi black top buat metal metalan gimana om? boleh juga sih asik juga coba ya kita coba ya tapi ini senar 4,5,6 nya udah gak asik nih gua dulu diganti senar dulu deh ntar gua ganti senar gua review ulang lagi ya ini buat review santai aja ya bang bang sekali nanya delay carbon mxd kemaren itu yang aku beli fungsi baterai nya untuk apa ya sejauh ini gak pakai baterai iya jadi kalau ada beberapa pedal pedal itu yang ada baterai ada baterai dan bisa di pakai adaptor juga jadi pakai baterai ya kalau lu pakai adaptor ya baterainya gak berfungsi tapi suatu saat lu lagi gak bawa adaptor memakain baterai bisa pakai baterai kayak bos mxd itu rata-rata dia bisa untuk baterai dan untuk adaptor jadi kayak itu jadi kalau lu pakai adaptor ya gak usah pakai baterai gitu kayak gitu oke eee izrat oke ini ya gua ada yang mau ini buat metal enak atau nggak eee bisa sih bisa sih tapi kalau buat enak banget ya mungkin bukan gitar ini tapi kalau untuk bisa bisa dan ternyata ada pengaturan speednya di dalamnya yang baru gua tau iya itu makannya itu eee delay yang cukup gokil sih ouais bahuda bah Islam bahuda bah 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 buat sama delaynya siap, mantep lagi nyari overdrive yang murah tapi tidak murahan bang bang untuk pedalboard satunya, ya mending SD1 si oke bro Bos SD1 Atau OS2 Bos SD1 asing Oke Demikian untuk hari ini Terima kasih